Intro Jadi man gini man Kan tadi ini kan Adap-adap di masjid Setelah kita masuk-masuk masjid Apa pikir ke masjid Masuk-masuk masjid Gitu lah sebagainya Itu larangannya Yang Kayak mana tuh Dilarang dalam masjid itu apa-apa aja Selain maksiat lah Selain kita bermaksiat sama Allah tuh Larangannya Dilarang ya Larangannya yang ada Yang Perintah khusus gitu Untuk Yang dilarang Gitu Ada sih beberapa Gak boleh gitu Ada sih beberapa larangan Yang gak boleh dilakukan di masjid Tapi Di luar masjid itu boleh Gitu Sebenernya di luar boleh Tapi dalam masjid Terkhusus dalam masjid Gak boleh Gak boleh Contohnya itu Kayak Jual beli Oh gak boleh jual beli Jual beli itu Gak boleh dilakukan di dalam masjid Transaksi Baik itu transaksi Siap udah disitu kita Iya Baik itu transaksi yang langsung Ataupun Online misalnya Misalnya kita Misalnya kita belanja online Belanja online Dalam masjid Gak boleh Gak boleh Tapi memang pas bayar Gitu Kalau dilihat aja boleh Misalnya dilihat Lihat-lihat produk gitu Misalnya kita Nengok ini Diancurkan dia tidak juga Gitu Ngapain menjadi Badal ya Ya kan itu urusan dunia Gitu Jadi setelahnya maksudnya gitu loh Sekarang ngadem Ini lah Ini lah kan Ini dari tadi nih Sekarang ngadem Banyak Beda Beda Ya maksudnya kan Misalnya kalau orang dari Piggy jauh gitu Misalnya dari Apa namanya Perpergian jauh gitu Dia singgah dulu Untuk sebagai istirahat dia Di masjid gitu Setelah dia sholat Apa namanya Tahiatur Masjid tadi Kan dia duduk dulu Untuk istirahat dia Dia sekalian Nengok-nengok Barang gitu Di Toko-toko online gitu Gak boleh juga Termasuk jual beli Tapi intinya yang dilarang disini transaksinya ada barang ada uang tidak boleh karena dilarang kan berdasarkan sabda Rasulullah bahwasanya dari Abu Hurairah apabila kalian melihat orang yang jual beli di dalam masjid maka katakanlah padanya semoga Allah tidak memberikan kalian keuntungan semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam jual beli ini karena masjid bukan tempat jual beli kan gitu istilahnya istilahnya bukan tempat bisnis gitu ya iya bukan tempat bisnis jadi kalangan yang dimasuk masjid itu gimana misalnya di pagar-pagarnya bolehkah di teras-teras atau di dalam itu juga yang menjadi banyak perbedaan pendapat masjid ini mananya apakah cuma tempat sholatnya itu aja ataukah termasuk pagarnya yang di dalam pagarnya itu termasuk masjid baik itu berarti kan kalau termasuk pagar berarti terasnya tempat parkir tempat parkir itu termasuk masjid gitu kan ada juga yang bilang ya kayak gitu yang di luar pagar itu baru tidak dianggap masjid gitu kan jadi memang banyak perbedaan pendapat disitu jadi memang perlu dikaji lagi lah gitu kan yang didudukkan yang dimasuk masjid disini yang mana gitu apakah cuma tempat kita sholat itu aja masjid teras gak dianggap tempat parkir gak dibilang masjid gitu kan atau semuanya gitu sampai ya mungkin di luar pagar itu baru tidak masjid barulah boleh jual beli disitu gitu kan intinya kita perlu kajian lebih dalam lah tentang ini kan gitu sementara jangan jangan transaksi dulu lah ya intinya jual beli di masjid itu gak boleh gitu kan jual beli gak boleh ada uang ada barang disitu kan gak boleh terus kemudian mencari dan mengumumkan barang yang hilang juga gak boleh di masjid walaupun dengan kertas gitu ya walaupun dengan kertas maksudnya diumumkan gitu di dalam masjid misalnya misalnya gini apa abang bawa ngambil kucing mobilnya ketinggalan dimana gitu jumpa sama takmirnya takmirnya ngomongkan di masjid gitu di depan dekat imam gitu bagi yang kuncinya ilang kuncinya ilang jumpai saya gitu itu gak boleh gitu ya gitu ya atau dia menemui ada jumpai barang di tengah jalan gitu kan lu kotoh gitu barang temuan baru dia ngomongkan besit gitu siapa yang sebelum sholat ya kan sebelum sholat atau aku aku kehilangan barang ini dan ini misalnya gitu kan dia maju ke depan gitu kan selamat jumpa kasih tau bahkan disini rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa bilang gitu kan ya mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang tadi karena sesungguhnya masjid dibangun bukan untuk ini gitu rasulullah bilang gitu dalam hadisnya sesungguhnya masjid itu dibangun bukan untuk ini jadi kalau ibarannya gini kalau dikit tadi muncid itu kan sering-sering memang ketinggal jadi caranya biasanya gimana caranya ya mungkin kita tanya takmirnya langsung oh gak usah diumum gitu mana tau kan takmirnya kan yang bersihkan-bersihkan dia tau dia kadang dengan apa dititipkan gak usah diumumkan kalaupun kita dapat kita kasih ke mereka gak usah kita umumkan siapa ini barangnya hilang kasih aja pihak yang bertanggung jawab disitu BKMnya kita kasih ke dia nanti mana tau ada jamaah yang nyari ya ke dia penang jawabnya gak usah diumumkan ini barang hilang begini begini tapi gini misalnya kan di masjid itu ada papan pengumuman biasanya biasanya kebanyakan masjid gitu misalnya diletak gitu kayak mana tuh misalnya kuncin mobil digantongan aja disitu di dekat di papan pengumuman itu gak apa-apa cuman ya bisa juga kalau barang-barang tapi kuncin mobil ada orang yang gak bertanggung jawab kalau dibuat ini aja dibuat kertas gitu bagi yang kilang kuncin mobil jumpai takmir bisa ditempelkan ke papan pengumuman itu gak apa-apa ya kan itu di luar masjid mending gak di ngomongkan gak diomongkan gitu kemudian habis itu kadang ini yang sering terjadi juga nih apa tuh ada orang sholat gitu kan kemudian ada orang yang lewat di depannya oh lewat depan orang sholat jadi ini termasuk salah satu hal yang dilarang dan dosanya besar gitu misalnya kalau misalnya berusaha kalau kita melewati orang yang sedang sholat gitu kan maksudnya dalam suatu hadis tuh Rasulullah salallahu alaihi wa sallam persabda gitu kan kalau lah seorang yang lewat di depan orang yang sholat itu tahu gitu seberapa besar perusahaannya maka dia berdiri selama 40 masa gitu 40 tahun 40 hari gitu kan dalam hadisnya itu ada perbedaan riwayat gitu kan 40 tahun atau 40 hari itu lebih baik baginya daripada dia melewati orang yang sholat tadi berapa nih? pokoknya dia 40 40 ada iktilaf dari periwayat hadis gitu kan ada apakah 40 hari 40 tahun gitu kan itunya seperti itu jadi lebih baik dia berdiri menunggu di tempatnya tadi iyalah 40 hari lah kita bilang selama 40 hari daripada dia melewati orang yang sholat tadi gitu besar waktu ya jadi memang banyak lah ininya kalau kita halang gitu gak apa-apa juga kita gerak gitu iya kita larang gitu kan jadi yang yang sholat tadi pun juga harus mencegah gitu kan jadi misalnya dia sholat lagi sholat gini kan kita larang-mencegah lewat di di halanginya gitu kan supaya oh ini orang lagi sholat gitu kan mungkin dia gak fokus dalam tabel dan api iya jadi bisa-bisa maka kemudian juga yang orang yang sholat tadi lebih dianjurkan juga membuat sutro pembatas membuat pembatas bahwasannya inilah batasan dia ketika sholat jadi dilewat pembatas itu orang udah boleh lewat misalnya ini ini kita bilang ini orang yang sholat gitu kan ini pembatasnya disini gitu yaudah berarti di depan sini orang sudah bisa lewat gitu jadi dia membuat pembatas yang nampak dan juga dipahami bahasanya itu memang membatas untuk sholat-sholat gitu apalagi dia sholat sunnah gitu kan apalagi itu sholat sunnah atau sholat sendirian gitu kan maka disunahkan itu memakai sutro bahkan ada yang mewajibkan gitu memakai sutro lain dengan sholat wajib gitu maksudnya lain dengan sholat berjamaah kalau sholat berjamaah sutrohnya itu hanya di depan imam saja jadi depan imam aja yang di hal yang kita gak boleh lewat itu depan imamnya langsung kalau di dalam soft gitu kita boleh lewat misalnya nih kalau sholat berjamaah sutrohnya itu hanya di depan imam saja jadi depan imam aja yang di hal yang kita gak boleh lewat itu depan imamnya langsung kalau di dalam soft gitu kita boleh lewat misalnya nih kita nih masuk masjid misalnya kan misalnya kita masuk masjid dari pintu sebelah kanan ternyata udah penuh udah penuh kita lihat di ujung sebelah kiri ada nih udah ini masih ada tempat kosong tapi kalau kita mutar dari belakang itu terhalang juga mungkin terhalang sab wanita yaudah kita masuk aja lewat terobos sab itu? iya kita lewat aja di depan orang yang sholat itu baru kita ke yang yang ada tadi tempatnya kosong karena itu gak masalah kalau sholat berjamaah tapi kalau sholat sendiri baru gak boleh begitu sholat sunnah sholat wajib oh iya sering juga misalnya lihat apa namanya kalau sholat sholat masjid al-haram tuh videonya kan ada misalnya lagi sholat jamaah tiba-tiba ada yang jalan di situ itu karena apa? karena pembatasnya imam gitu? iya karena pembatasnya imam maksudnya batasan sutroh tadi kalau sholat berjamaah itu hanya imam jadi pas depan imam aja kita gak boleh lewat tapi kalau makmum tadi makmum itu sama imam seperti sutrohnya itu udah di imam jadi jadi sebenarnya ini berjamaah gini kan udah sutrohnya di depan sini aja ya sutrohnya di depan situ aja gitu gak perlu jadi gak masalah kalau kita lewati jamaah kalau sholat berjamaah tapi kalau sholat sendiri jangan dilewati orang yang lagi sholat berjamaah gitu lagi-lagi sholat gitu maka dia menunggu selama 40 tahun itu lebih baik daripada dia melewati orang yang sholat tadi pembahasannya cepat-cepat dikit woy tante lagi mas ini nih oh iya ya tergeser perikali biar kita dapat keutamaan tadi gansang pertama gak tau aku imam sama makmum gimana tuh ya gak tau lah aduh candai kemudian juga di masjid itu jangan kita duduk-duduk gitu kan melingkar untuk membahas kepentingan dunia bahas politik ya iya bahas politik misalnya entah ekonomi gitu kan intinya pas kita duduk-duduk gitu kan ya hendaklah di masjid itu bahas tentang ilmu aja gitu jadis ilmu gitu kan oh iya banyak gitu gosip-gosip gosip-gosip pula gibah pula di masjid orang-orang tua nih yang paling-paling kita tengok paling paham politik lah kayak mana nih kampanye kampanye gak asa jangan di masjid janganlah melingkar di duduk melingkar di dalam masjid itu karena kepentingan dunia masih membahas kepentingan dunia disitu jadi kita kalau ada orang itu usah ikut-ikut kita atau kalau oke itu kita ikut ganti topik aja gitu ya kan jangan banyak diusahakan jangan bahas dunia bahas dunia gitu kemudian kemudian masjid itu juga di masjid itu jangan kita membuat gaduh itu berteriak-teriak membuat gaduh membuat keributan itu dilarang karena di masjid itu kan memang tempat untuk menggabungkan Allah untuk tempat orang-orang khusyuk beribadah gitu kan jadi kita jangan membuat keributan bahkan kita mengeraskan bacaan oleh Quran kita itu aja kalau ada orang yang sholat sebelah kita misalnya ini Ana lagi baca Quran kemudian Bang Riki datang nih sholat sunnah Ana disunnahkan untuk melembutkan bacaan Ana oh biar agak pelan gitu iya memelankan bacaan biar Bang Riki tadi yang sholat gak terganggu ada kan kadang orang ya dia dikerasa aja bacaannya orang mau sholat mau apa ada kepentingan misalnya ini yang perkara baik membaca Al-Quran yang mendapatkan pahala kita aja disuruh seperti itu menghormati orang yang lain apalagi perkara-perkara yang selain itu entah kita ngapain kan membuat kekaduhan lah intinya berteriak-teriak mising lah gitu makanya jangan saling mengganggu dan juga Allah yang kita berdoa kepada Allah itu kan Allah maha mendengar gak payah teriak-teriak teriak-teriak karena kita bermunajat pada Allah aja apa yang dalam hati aja Allah itu tahu kan gitu tapi ya gak perlu kita sampai berteriak-teriak untuk mengeraskan bacaan gitu kan ketika aku mengeraskan doa gitu ya intinya kita bertenang di masjid mengagumkan masjid jangan sampai kita membuka dibuka jangan-jangan heboh ada di masjid ya tenang tenang aja santai tenang kemudian pas azan ada juga larangan ketika azan atau setelah azan jangan keluar dari masjid kecuali ada uzur setelah azan misalnya nih kita masuk masjid atau kita dari sebelum azan kita udah di masjid udah standby di masjid tiba-tiba nunggu azan kita mau keluar cuman azan gitu jadi usahakan setelah azan atau pas azan kita jangan keluar lagi dari masjid karena kan ada yang gak mentuh sibuk keluar masuk keluar masuk gitu kan kecuali ada uzur misalnya kita batal kita ambil wuduk keluar kemudian balik lagi masjid tapi kalau tidak ada uzur gak usah ini ya termasuk perbuatan yang kalau di dalam hadis itu diceritakan bahwasannya seorang sahabat abu asya'at r.a beliau berkata bahwasannya kami dulu pernah duduk bersama dalam masjid kemudian muazzin mengumumkan ajan kemudian ada seorang laki-laki yang berdiri keluar ke masjid keluar dari masjid kemudian abu hurairah yang melihat itu dia berkata perbuatan orang ini merupakan termasuk bermaksud kepada nabi muhammad s.a.w. jadi perbuatan orang yang ketika azan dia keluar dari masjid itu termasuk bermasihat kepada rasul termasuk tidak menaati perintah rasul yang berarti yang kita pahami ketika azan itu kita di masjid kita berdatang ke masjid bukan malah keluar dari masjid jadi ibaratkan kalau dalam hadis yang lain ketika azan itu setan-setan pun kabur karena denger suara azan jadi kayak setan jadi ya mau disamakan sama setan tapi kalau begini misalnya kita dari sholat maghrib munggu sholat isa kita dalam masjid aja waktu azan isa baru kita keluar untuk ambil udh itu gak apa-apa kalau bisa sebelum azan istilahnya kita gak yakin ini kudunya udah batal memang kita gak harus yakin terus iya untuk masalah ini itu memang harus kita yakin dulu dalam suatu hadis rasulullah itu bilang ada seseorang yang mengadu kepada rasulullah itu dalam sholat pada saat sholat apakah dia batal atau tidak baru kata rasulullah janganlah dia keluar dari sholat kecuali kalau dia sudah mendengar suara angin keluar ya dia mendengar suara atau terasa mengeluarkan angin jadi ya sama ya kalau kita juga masih duduk di mesjid gitu aja kan kalau kita merasa kita tadi belum ada buang angin gitu kan kemudian gak denger suara apa-apa juga gitu kan ya insyaallah wuduk kita masih masih ada gitu ya kalau waspos kita punya sebelum azan gitu sebelum azan sekitar 3 menit lagi mau azan ya dan wuduk terus jadi gitu aja kita udah selesai mungkin kita bisa sholat tahayya tulis mesjid lagi tadi karena udah khulur kita masuk mesjid ya sholat lagi kan sholat sunnah lagi gitu jadi banyak yang bisa dihinkan gitu kan kemudian setelah itu jangan meludah di mesjid jangan meludah di mesjid belum betul gak boleh ya ya gak boleh lah apalagi sekarang mesjid ini kita udah udah cantik udah cantik gitu kan udah ada kerpet udah ada keramik gitu kerpet keramik ya kan udah nampak kali tapi ini luqman kalau apa tuh ibaratnya kalau kita kan ada kayak waspos gitu kan iya kita kayak boleh ngeludah anap ngeludah ke kiri itu oh itu waktu lagi sholat itu kayak mana ludah gak betul ludah gitu ya maksudnya kita isyarat aja apa kita mungkin keluar kasih anak-anap kenapa orang kiri apa ludah jadi kita keluar apa mengisyarakan kita meludah ya itu gitu aja gitu ya bukan ya kita keluarkan juga tapi dah-dahanya pula keluarkan gitu awal sampai lapang iyi gitu loh ganggu solat gue besok demam ya kan jadi memang gak boleh kita meludah ke masjid di dalam masjid kemudian kalau di luar masjid juga kita gak boleh meludah ke arah kiblat sama ke arah kanan kalau ke arah depan sama kanan kita ke arah kiblat misalnya ini masjid kan di masjid kiblatnya tuh ke sana lurus kita gak boleh misalnya kita menjaran gini kita meludah ke depan ke arah kiblat atau kita ke kanan gitu ke arah kanan jadi kalau mau meludah itu adabnya salah satu adabnya itu meludah ke kiri meludah ke arah kiri atau meludah di kaki di kaki kiri jadi langsung kita kita bersihkan bersihkan sudah hanya eludahnya jadi itu jangan kita berteran sama lah apalagi di dalam masjid tadi kan dalam keras gak boleh kan di dalam masjid gitu mungkin dulu masjidnya kan masjid zaman nabi itu masih barang pasir gitu kan apalagi sekarang udah di keramik gitu kan sudah di keramik udah pula disitu besok barangnya kan terus terus poin selanjutnya terus abis itu udah juga yang dibolehkan dalam masjid itu kan termasuk dibolehkan dalam masjid itu tadi memang membawa anak kita bahas boleh membawa anak kemudian juga boleh makan dan minum dalam masjid boleh cuman jangan sampai mengotori masjid panit-pandilah ya panit-pandilah kita gimana biar gak mengotori masjid gitu kan karena rasulullah s.a.w para sahabat juga pernah menceritakan bahasanya kami dulu makan di masjid bersama rasulullah s.a.w boleh kan boleh gitu cuman jangan ini jangan kita mengotori masjid jangan sampai kita mengotori masjid karena kan dipakai juga untuk sholat gitu kan atau mungkin kalau sekarang gitu kan kita mau makan-makan mungkin di terasnya di teras masjid gitu kan jangan di dalam masjid ketika di tempat orang yang sholat kemudian juga bolehnya itu tidur dalam masjid boleh ya boleh tidur dalam masjid tapi kok ada perusahaan dilarang gitu ya mungkin ini kebijakan PKM gitu kita juga menghormati mungkin mereka capek ininya capek bersihkannya mencas pula mungkin kalau mau tidur ditanya gitu dimana yang bisa mungkin minta di teras apalagi mungkin masjid-masjid yang di pinggir jalan kadang memang menyediakan memang disiarkan untuk musafir gitu kan disini tempat untuk istirahat untuk golek-golek gitu kan tapi boleh sebenarnya boleh tidur dalam masjid jangan sampai ngotori lah tadi itu dia konteksnya itu ngotori gitu ya konteksnya itu ngotori disi kemudian juga ada anjuran ada anjuran itu membuat pintu khusus untuk wanita oh maksudnya biar gak misalnya gak satu satu arus gitu iya gak satu pintu gitu masuknya nanti disitu disitu ini kita sungai ya harus satunya satu tempat lah apa namanya itu yang aku tau satu pintu lah gitu ya makanya jangan jangan sampai pria dan wanita itu ini cantik ini masuk cepat-cepat lah ya jadi simetris kan jarak di di apa kan dianjurkan itu itu membuat pintu khusus agar tidak terjadi campur baur makanya dimujud itu ada pintunya banyak ya iya jangan lah pula dibuat masjid abang nanti misalnya dibuat masjid cuma satu pintunya gitu kan paling gak buat lah biasanya itu kan pintu samping ada pintu belakang pintu belakang itu untuk khusus wanita sempuan atau memang dari belakang itu udah dibuat tuh misalnya wanita masuk dari sini udah keluar masuk dari sini unduknya disitu nanti lurus udah langsung ke wanita sama sekali gak ada kontak sama laki-laki jadi memang dari jalan masuknya itu udah terpisah jadi masuk wudu itu udah gak melihat laki-laki kadang kan ada yang masih di tempat wudu itu masih jumpa kadang iya udah gitu kan cuma satu bangunan satu bangunan ada sekat-sekat dia kan buka jilbab abis itu pun kadang-kadang tempat wudunya pun terbuka gitu iya jadi memang perempuan dianjurkan itu membuat pintu khusus sekat khusus yang memang khusus wanita itu mungkin wudu jadi dalam situ juga langsung ke pintu ada juga pernah lihat masjid-masjid yang kayak gitu masya Allah jadi memang dia bagus konsepnya jadi tidak ada ikhtilat tidak ada cabur baur kemudian yang terakhir yang terakhir itu ketika kita keluar dari masjid jadi kan udah di dalam masjid semua nih kita bahas dari awal mau pergi ke masjid kemudian pas di dalam masjid apa-apa aja gak boleh larangan-larangan kemudian anjuran-anjurannya tadi kemudian terakhir ini ketika keluar dari masjid adabnya tadi kita ketika keluar dari masjid membaca doa membaca doa doanya itu Allahumma inni as'aluka minfadlik ya Allah aku meminta dari rezeki-rezekimu keutamaan keutamaanmu aku meminta karunia-karuniamu jadi keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri kiri dulu ya masuk kanan masuk kanan keluar kiri jadi seakan-akan di luar masjid itu gak lebih mulia daripada dalam masjid jadi ya kita ibaratnya masuk jadi kita masuk ke masjid itu pakai kaki kanan menenakan bahwa masjid itu tempat yang mulia mulia daripada luarnya tempat yang agung ketika kita keluar dari masjid berarti kan pakai kiri kita meninggalkan tempat yang bagus tempat yang mulia tadi untuk tempat yang tidak lebih mulia daripada masjid tadi keren kan berisi juga ya jadi gitu jadi ketika masuk masjid tadi kaki kanan baca doanya Allahummaftahli abu barahmatik ya Allah bukakanlah pintu pintu rahmatmu ketika keluar pakai kaki kiri baca Allahumma ini as'alukamin fradik wa'ala berikanlah aku karunia-karuniamu itu misalnya kita pulang ke rumah gak apa-apa buru-buruan gak apa-apa buru-buruan harus tenang juga gak ya tetap tenang lah yang buru-buruan yang tergesa-gesa lah yang tergesa intinya yang mana tau yang tergesa-gesa kan tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan wah ya juga Allahajalah itu tergesa-gesa itu datang dari syaitan jadi ya kita tenang aja gitu apa sih yang mau dikejar di rumah ya gitu intinya kita lebih bagus tenang kita sampai rumah dengan selamat gitu daripada tergesa-gesa nanti ada apa-apa pula dijalankan kita gak tau gitu untuk menjaga lah intinya eh berapa menit lagi nih ajana ya bentar lagi bentar lagi siap-siap lah kita ya so pertama so pertama so pertama banyak nih so pertama sekarang udah luas kok gue yang so pertama amin amin